di dalam polybag kemudian kita tutup tanah ya jadi supaya benihnya cepat tumbuh teman-teman ya kecambahnya itu cepat tumbuh jadi itu harus kita tutup dulu teman-teman Halo guys, bertemu lagi di channel Julius Ombos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat petani di seluruh Indonesia ya, semoga senantiasa sehat selalu kemudian panjang umur ya, dimudahkan resekinya sukses dunia akhirat, amin oke teman-teman ya, Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk sharing lagi berbagi ilmu lagi, berbagi pengalaman dan kemarin ya banyak banget teman-teman yang minta untuk tutorial ya cara penutupan penutupan ini teman-teman ya, polybag yang sudah kita semai bijinya, biji cabainya sudah kita semai ke dalam polybag kemudian kita tutup tanah dan cara untuk melakukan penutupan polybag itu teman-teman ya karena untuk di video sebelumnya teman-teman saya lupa ya saya lupa untuk memasukkan part yang itu part penutupan polybag dengan menggunakan plastik ya, supaya benih itu cepat tumbuh teman-teman nah, jadi teman-teman setelah bibit ya, bibit kita semai di dalam polybag kemudian kita tutup tanah ya jadi supaya benihnya cepat tumbuh teman-teman ya kecambahnya itu cepat tumbuh jadi itu harus kita tutup dulu teman-teman harus kita tutup menggunakan plastik boleh ya menggunakan tenda boleh tapi saya sih biasanya menggunakan plastik teman-teman ya menggunakan plastik terpal ya plastik yang benih putih itu dan biasanya juga selain menggunakan plastik itu saya juga menggunakan mulsa teman-teman mulsa ini mulsa cabai ini juga bisa untuk digunakan sebagai alat untuk menutup polybag itu supaya cepat tumbuh benihnya ya usus untuk teman-teman yang request ya ikutin terus sampai akhir karena ini khusus saya buat buat teman-teman ya karena memang kemarin saya lupa sih ya di video penyemaian bibit itu saya melupa memasukkan part itu ya oke hari ini akan saya bayar teman-teman ya ikutin terus sampai akhir video ini ya nah jadi cara ataupun proses penutupannya seperti ini teman-teman ya jadi polybag yang sudah kita isi dengan benih cabai ya dengan biji cabai yang sudah kita semai tahapan selanjutnya adalah sebelum kita melakukan penutupan seperti ini polybag harus kita siram terlebih dahulu ya teman-teman ya polybagnya harus kita siram terlebih dahulu sampai basah ya begitu barulah kemudian kita lakukan penutupan seperti ini mengapa tanahnya harus kita siram dengan air dengan posisi yang cukup basah teman-teman supaya kondisi tanah di polybag ini tetap lembab teman-teman ya jadi jika tanah itu posisinya tetap lembab itu akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan benih yang sudah kita semai ini jadi jika tanahnya lembab itu nantinya akan mempercepat proses pertumbuhan biji ataupun benih yang kita semai ini teman-teman kemudian untuk alat yang kita gunakan ya teman-teman ya untuk melakukan penutupan itu boleh apa saja teman-teman ya ini contohnya saya menggunakan mulsa teman-teman ya boleh teman-teman menggunakan plastik boleh menggunakan tenda boleh juga karung itu ya karung juga bisa teman-teman intinya polybag ini bisa tertutup dengan baik teman-teman nah untuk bedengannya seperti ini teman-teman ya saya menggunakan atap yang terbuat dari paranet ataupun sarlon ya karena benih ini jika nanti sudah mulai tumbuh dia perlu asupan sinar matahari teman-teman ya jadi saya menggunakan sarlon atau paranet ini supaya nanti ketika benihnya sudah tumbuh sinar matahari tetap masuk ke dalam kemudian untuk di sekelilingnya saya gunakan mulsa teman-teman ya untuk sebagai pagarnya ini untuk menghindari dari gangguan hewan-hewan buas ataupun hal-hal yang bisa mengganggu tempat ini teman-teman ya bisa seperti babi hutan kemudian kucing ataupun anjing ya ataupun sejenisnya yang bisa merusak bedengan ini nah ini teman-teman ya seperti ini jadi harus kita tutup dengan begitu rapat ya supaya tanah kondisi tanah di dalamnya itu tetap lembab jadi itu nanti akan membantu proses pertumbuhannya dan jika nanti sudah tumbuh baru kita buka penutupnya ini teman-teman ya oke oke teman-teman ya sepertinya cukup sampai disini ya teman-teman juga sudah ngeliat ya tadi tentang gimana sih cara melakukan penutupan benih ya penutupan polybag yang sudah kita semai benihnya supaya cepat tumbuh ya kalau untuk waktu lebih kurang lebih kurang satu minggu teman-teman satu minggu nanti benihnya itu sudah mulai tumbuh ya sudah mulai berkecambah dan itu nanti jika sudah tumbuh nanti plastik penutupnya tadi sudah bisa teman-teman buka jangan ditutup terus ya nanti menghambat perkembangannya dan nanti benihnya jadi rusak kalau gak dibuka oke teman-teman sepertinya cukup sampai disini dulu semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua ya supaya kita semakin banyak berbagi semakin banyak pahala tentunya teman-teman ya dan menjadi amal jariah untuk kita semua ya oke sampai jumpa di video-video selanjutnya salam sukses petani Indonesia salam yulis omos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah video ini ya guys